KIKF-21 Boramae KIKF-21 Boramae merupakan pesawat tempur hasil kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan sejak tahun 2011 silam. Satu hal yang membuat pesawat ini istimewa adalah karena diklaim memiliki teknologi siluman. Program pembuatan pesawat dipimpin pemerintah Korea Selatan, yang memegang 60% saham. Sementara Indonesia mengambil 20% saham pada tahun 2010 dan berpartisipasi dalam program melalui Indonesian Aerospace sejak dimulainya pengembangan KF-21 pada tahun 2011. Kemudian, 20% sisanya dipegang mitra swasta termasuk produsen Korea Aerospace Industries. Kemudian, pada bulan Agustus 2024, saham Indonesia dikurangi menjadi 7,5% ketika kepala program, Defense Acquisition Program Administration, memotong kontribusi pembangunan Indonesia. Pada bulan April 2021, Purwa Rupa pertama telah selesai dan ditampilkan dalam upacara rollout di fasilitas pusat KAI di Bandar Udara Saceon. Dengan nama resmi Boramae yang berarti Elang Muda atau Elang Tempur. Uji coba terbang perdana dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022, di mana produksi dijadwalkan dimulai pada tahun 2026. Setidaknya 40 unit pesawat direncanakan untuk siap dikirim pada tahun 2028, Korea Selatan sendiri berharap sebanyak 120 total pesawat telah hadir pada tahun 2032. Tersedia juga untuk pasar ekspor. Pada 27 Juli 2022, Police Armaments Agency menyatakan bahwa mereka memperhatikan secara seksama pengembangan KF-21, dan kemungkinan akan mengakui sisi tipe blok 2 di masa mendatang. Dengan berbagai kemampuan pesawat KF-21 ini membuat Angkatan Udara Filipina dan Angkatan Udara Peru juga menyatakan minatnya terhadap pesawat ini. Pada 15 Mei 2023, Defensi Exquisition Program Administration mengumumkan bahwa KF-21 telah lolos uji evaluasi tempur sebagai syarat dalam memulai proses produksi di tahun 2024. Tujuan awal program ini adalah untuk mengembangkan pesawat tempur multiperan berkursi tunggal dan bermesin ganda dengan kemampuan siluman yang melebihi dasar Trafale dan Eurovictor tipe 6-1 dari lakit Martin F-35 Lightning II. Pusat Penelitian Pengembangan Konsep dan Aplikasi Sistem Senjata Universitas Fonkut menyarankan bahwa KF-X harus lebih unggul daripada F-16 Fighting Falcon, dengan jangkauan tempur 50% lebih besar, umur rangka pesawat 34% lebih panjang, avionik yang lebih baik, radar aktif elektronik calis kanet aray, peperangan elektronik yang lebih efektif, dan kemampuan tautan data. Rekomendasi mereka menetapkan daya dorong sekitar 50 ribu pound force dari dua mesin, kemampuan intersepsi dan jelajah supersonik, dan kemampuan multiperan. Pesawat ini dipersenjatai dengan senjata api berupa satu meriam Gatling M61A2 Vulcan kaliber 20 militer, berupa rudal udara ke udara, Embedia Meteor AI M120 Hamraam, Dial Iriste, rudal udara ke darat, rudal antikapal, serta bom yang memiliki amunisi konvensional, serta masih banyak lagi yang lain. Dengan memiliki pesawat tempur ini, semoga pertahanan Republik Indonesia semakin kuat dan berjaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!